Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Local Hero serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjalan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjalan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan, mari terus bergerak bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan mempersa menonton acara ini. Jumpa lagi sama saya, Mas Daniel Ariesanjaya, tentunya masih di program Youtube Semarang Temkot, program Youtube kesayangan kalian, namanya Hobi Jadi Rezeki. Kali ini, Mbak Bisa sudah lihat, badan saya sudah sedikit perkeringat, melihat aktivitas di belakang ini, tadi saya habis pemanasan, tapi nggak sempat main, langsung ngobrol sama pelatihnya aja. Baru pemanasan aja ya? Ya, pemanasan dulu, pemanasan aja udah denger kita. Tadi kita ada siaran ulang, karena tadi ada anak mur kesayangan dia yang datang masuk ke kamera, kita lagi ngobrol-ngobrol. Oke, Mas, kita lagi berkenalkan lagi, Mas. Selalin sama Pak Mirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore. Buat rekan-rekan semuanya yang nantinya nonton di sini. Di Youtube channelnya Semarang Pemkot. Youtube channelnya Semarang Pemkot, Kota Semarang. Oke, keren ini pokoknya. Sebagai awalnya, untuk perkenalkan, nama saya Tommy Rulli, Tommy Rulli Winarto lengkapnya. Saya di sini, mungkin dulu saya jadi pemain, pemintong sih. Pemain bulu tangkis ya? Bulu tangkis. Bulu tangkis, buat Pintong lebih terkena ya? Ya, sekarang juga masih, cuman mainnya sudah berkurang sedikit-sedikit, karena sudah mulai... Sekarang teriak-tiri aja. Teriak-tiri aja, ya. Ini apa namanya, bantu adik-adik, teman-teman yang masih kecil-kecil untuk berlatih. Untuk berlatih apa namanya, yang namanya, bagaimana sih cara main badminton yang baik dan benar. Supaya bisa menjadi pemain badminton itu bagaimana, dan supaya menjadi juara itu bagaimana. Nah, kebetulan saya di sini juga punya klub sendiri, mas. Nah, klub saya namanya PB Sehat Semarang. PB Sehat ya? Iya, PB Sehat. Kenapa sih namanya PB Sehat? PB itu, kalau dari bulu tangkis, bulu tangkis, badminton ini klubnya kok PB? PB itu apa? PB itu persatuan bulu tangkis. Oh, karena pecinta badminton kok. Bisa jadi seperti itu. Cuman kalau resminya itu, PB itu adalah persatuan bulu tangkis. Persatuan bulu tangkis, sehat. Kalau sehat, ya namanya persatuan bulu tangkis Sehat Semarang. Wah. Seperti halnya kalau yang PB-PB besar itu kan ada PB Jarum, PB Jaya Raya, dan sebagainya. Banyak-banyak. Semarang ada nggak? Semarang PB banyak. Selain di tempat saya ini PB Sehat, ada lagi PB-PB banyak. Ada hampir sekitar 30-an, Mas. 30-an ya? Di Semarang sendiri. Terorganisasi. Iya, semuanya itu di bawah penawangan dari PBSI Kota Semarang. PBSI Kota Semarang. Nah, nanti kita PBSI Kota Semarang ikutnya adalah ke PBSI Provinsi Jawa Tengah, lalu ke PBSI Pusat. Mas Tommy ini sudah gantung rakyat. Belum sih. Rakyatnya masih dipakai. Kalau pas digantung, pas nggak dipakai. Mas Tommy ini berarti kan masih ke coach ya sebagai pelatih. Sebelum masuk ke dunia perpelatihan ini. Pak Mirza biar tahu sejarah. Dulu Mas Tommy tahu. Dulu awalnya masuk ke badminton. Bulu tangkis yang mengenalkan siapa, apa langsung cinta sendiri. Jadi, dari kecil itu kebetulan ayah saya sendiri suka olahraga. Dan sebenarnya olahraganya nggak cuma badminton, sebenarnya hobinya sih. Bisa badminton, sepak bola. Apalagi kakek saya itu yang di Solo. Bapak saya aslinya Solo. Ya, kebetulan kakek saya di Solo itu sama olahraga itu sangat hobi sekali. Ya, terus sepak bola juga. Bulu tangkis juga. Macem-macem. Tapi kakek saya itu nggak ada yang menonjol satu enak. Kalian menonjol semuanya. Kebetulan di ayah saya nurun juga. Ayah saya suka badminton juga. Nah, kemudian beliau di Semarang. Sewaktu saya masih SD itu, kebetulan bapak saya kerja di Rumah Sakit Karyadi, Mas. Lips Waking sebelum Adil Masional di Karyadi dulu ya. Oh iya iya. Bukan putranya Lips Waking. Bukan. Jadi, ayah saya itu kemudian dikerja di Karyadi. Di Karyadi kan bidang kesehatan ya. Nah, kemudian ayah saya itu mikir. Karena saya terus. Ayah saya suka main dulu. Dulu waktu masih di Gurmugas ini masih yang lama itu ya. Masih yang jelek itu ya. Nah, sering main saya sering diajak. Diajak main kalau bapak saya ikut latihan sama temen-temennya gitu kan. Saya diajak. Wah ternyata badminton asik ya. Saya waktu itu masih kelas 1, kelas 2 lah. Waktu itu. Kemudian diajak. Terus kadang-kadang diajak main juga. Cuma dilemar-lemar kot aja suruh pukul-pukul. Nah, dari situlah kemudian saya mulai menang. Menekuni lebih serius lagi ke bluetang. Kebetulan ayah saya juga punya pemikiran. Apa namanya? Dilingkup rumah dulu. Bukan rumah saya di daerah Kalian sana. Di sana dulu ada lapangan juga. Di tur kalian itu. Kemudian ngumpulin tetangga-tetangga dulu. Partai Tarkam ya. Depan rumah saya kebetulan ada lapangan juga. Di rumah dulu ngumpulin tetangga-tetangga yang seumuran. Diajak main bareng-bareng. Diajarin sama bapak saya itu. Sedikit-sedikit. Kemudian nyewagor di ngalian sana. Kemudian muridnya mau berkembang kan. Kan belum ada namanya itu dulu. Oh belum ada PB-nya belum ada? Belum, cuma lah latihan bareng aja. Terus enaknya apa yang mau dikasih PB apa? Gak tau. Bapak saya kalau bisa menambahkan PB Sehat. Mungkin dari pikirannya itu muncul. Yang penting anak-anak ini mau berolahraga. Dan yang penting adalah di sehat. Tujuan utamanya seperti itu. Kalau abis itu jadi atlet bonus ya? Nah itu. Itu sudah bonusnya luar biasa. Oke. Nah dari sana kan kalau kita sudah ikut klub. Klubnya sudah terdaftar di PPSI Kota. Otomatis nanti kita bisa ikut pertandingan. Ya. Nah dulu latihan sama bapak saya sendiri kan. Dia dilatih sendiri seminggu pertama dua kali. Jadi tiga kali. Jadi empat kali. Jadi lima kali. Jadi tiap hari latihan mas. Sampai bosan nggak bosan. Sampai saya dulu kalau mau main. Misalkan main semak bola nih. Sama teman-teman di rumah gitu kan. Sebelum main semak bola kamu latihan bapak pintu dulu. Oh gitu. Ya mungkin karena. Memang harus rutin dan dipaksa ya. Jadi lama-lama bisa mainnya itu secepat meningkatnya. Berkembang ya. Kemudian saya ikut beberapa turnamen di Kota Semarang. Ya awal-awalnya sih masih satu kali dua kali kalah. Kemudian ikut lagi bisa sampai tiga kali empat kali. Ikut lagi bisa sampai semifinal juara tiga. Jadi dulu pertama kali saya dapat juara itu. Saya sama seingat betul itu. Dapat juara pertama kali itu adalah juara tiga saya. Juara tiga. Juara tiga. Itu sampai beberapa kali itu. Setelah kalah keo 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 keo. Saya kasih juara tiga. Juara tiga. Juara tiga. Kalau ke turunan juara tiga lagi. Besoknya juara tiga lagi. Juara tiga lagi. Sampai pernah suatu saat dulu. Kalau di media itu kan koran ya. Koran. Dulu koran ya. Sampai ada kejuaran Wali Kota Cup dulu zaman dulu itu. Wah itu sangat berkengsi. Ya. Bisa juara tiga namanya masuk koran itu. Gue lah senangnya tak gunting, tak kental-kental. Tadi kliping. Oh ada di rumah ya. Ada. Gak apaan sih menimut saya dulu itu. Nah. Dari situ. Kenapa kok saya? Misalnya cuma juara tiga. Tambahin lagi latihan. Sampai bapak. Ayo. Terus. Pagi. Sampai latihan pagi. Sore. Pagi. Sore lah. Akhirnya bisa lembus. Bisa juara satu. Capailah cita-cita saya untuk juara satu. Juara satu kota. Juara satu kota. Waktu itu masih kota. Juara satu kota. Sampai saya menginjak SMP. Begitu mau di akhir-akhir SMP itu. Saya malah sampai di kota Semarang itu. Kalau ke juara itu selalu juara satu. Kelompok umur remaja itu ya saya. Saya diikutkan kelompok umur yang diatasnya. Taruna itu dulu. Wuhh. Nanti di kelas remajanya udah ga boleh ikut. Gila. Menangkan soalnya. Remaja juara satu. Tarunannya juga diikutin. Tarunannya bisa juara tiga. Terus tahun besoknya masih. Remaja diikut tarunannya bisa juara satu lah. Terus saya berpikir. Waktu itu saya diikutkan kejuaraan di kota Solo. Waktu itu. Ada kejuaraan. Namanya kejuaraan Milo Junior mas. Oh Milo Junior. Itu. Enggih. Milo Junior itu tingkatnya se-Asia waktu itu. Nah saya kan. Wah. Se-Asia ini kan. Wah. Kerb lebih besar pada ikut semua. Saya ikut lah. Saya masuknya bapak kualifikasi. Kalau dari kerb kan pasti kualifikasi. Eh Alhamdulillah bisa sampai bapak utama. Wah. Wah. Terus. Saya nggak nyangka itu. Sampai bapak utama. Main bapak utama itu harus sudah terpilih. Yang pilihan semua. Yang juara-juara dipalukan. Bagus-bagus semua lah. Dari situ. Kebetulan. Ada salah satu temen ayah saya. Beliau itu melatih. Beliau itu melatih. Di Antana tadi. Bukan. Ha 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 ha. Siapa ya namanya saya lupa juga. Kebetulan beliau itu di Jakarta melatih klub. Seperti halnya kayak jarum. Klub besar di sana. namanya perusahaan Gajah Tunggal itu disitu kan yang sponsor itu perusahaan Gajah Tunggal ban ya roda ya ya tau saya tuh liat main saya waktu itu kemudian di deketin saya ternyata temen saya sendiri mas, anak it, gue rono wey tapi pun gue di Jakarta, jadi undang maju wah saya denger kayak gitu saya pertama nggak mau main sih, cuma denger aja saya belum dibilangin begitu sampai rumah ini orang langsung nawani mau main kondulan di Jakarta yey, belum nggak? wah, itu kesempatan ya kalau di Semarang terus mau jadi apa? ya betul, betul, betul akhirnya saya pengen banget pengen banget, ya nunggu zaman dulu kan namanya orang tua itu kan PNS semua ya mas PNS gajinya ngalah dari zaman dulu itu saya ya, kalau saya mangkatnya dengan TNN saya boleh sanggung, saya boleh sanggung, saya sedih lo terus akhirnya pada suatu saat kita bisa berangkat ke Jakarta saya datang ke sana di Tangerang itu di pusat-pusat tinggal nah mulai dari sana lah saya latihannya itu lebih tiap barisnya badminton, 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 badminton dan badminton nah akhirnya bisa jadi sampai sekarang saya bisa keliling-keliling kemana-mana gratis wah naik pesawat ke sini nah luar biasa wah itu sangat membahagiakan sekali oke mas Tommy nanti kita akan lanjut lagi segmen 1 mulai kelas balik sejarah dari mas Bung Tommy wah kalau di ularaga-ulahraga ini kita pakenya Bung bukan Bung Tomo ya bukan Bung Tomo ya bukan Bung Tomo ya oke kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya tapi saksikan dulu pesan-pesan yang berikut ini selamat menikmati kawan-kawan seluruh warga kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan pemerintah kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di kota Semarang melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh dinas komunikasi dan informasi kota Semarang seperti ini usahaku, dolan kampung, hobi jadi rezeki, atau juga ada lokal hero serta ngobras kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjana sekalian agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat terima kasih pada panjana sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan mari terus bergerak bersama selamat menikmati selamat menikmati jumpa lagi sama saya Pak Mirsa Youtube Semarang Pemkot tadi kita melanjutkan obrolan di segmen pertama di segmen kedua ini kita akan lanjut membahas lebih detail tentang dunia perbat mengonan dengan Bung Tommy dari PB Sehat Kota Semarang oke mas, siap? ini kan sudah sampai ke Jakarta dan lain-lain pada akhirnya dari Gajah Tunggal sendiri mas Tommy puncak karirnya top prestasinya ada di mana mas? sedikit-sedikit saja iya, jadi begitu saya di Tangerang itu, di Gajah Tunggal itu ya di sana ya memang tiap hari saya hanya badminton saja pagi itu Taufik Gajah kelas berapa itu? oh itu sudah lebih senior saya lebih senior saya itu jadi waktu itu saya ingat betul itu seangkatan saya waktu itu adalah Simon terus yang juara dunia pasti kenal Tantowi 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 Yahya kok Tantowi Yahya? Tantowi Ahmad itu top sekali itu Tantowi Yahya Tantowi Ahmad itu dulu sempat itu sama-sama di Tangerangnya beda klub teman sama di Tangerangnya terus dianya lebih cepat melejitnya sampai ke Jaro akhirnya bisa jadi juara dunia wah itu keren Tantowi itu bagus banget nah dari situ saya bisa ikut turnamen, turnamen, turnamen dan kebetulan yang paling saya kenal itu waktu saya main di Makassar Mas mau sama luar pulau ya? pertama kali saya keluar pulau itu ke Makassar itu saya ikut Popnas oh Popnas jadi waktu SMA saya SMA kelas 3 terakhir saya mewakili provinsinya Banten tapi nggak Jawa Tengah ya soalnya saya sekolahnya di sana makin provinsi Banten saya main Popnas itu di Makassar kebetulan di sana saya kembali ke waktu saya dulu kecil saya itu dapet juara 3 pertama nah dapet juara 3 tapi itu wah sudah sungguh luar biasa dari Jakarta pelatnas-pelatnas semuanya tingkat kota semuanya tapi sekarang Popnas Indonesia ya? iya se Indonesia itu Popnas itu se Indonesia sekarang Bung Tommy melatih amuratnya ada berapa pegeja itu? untuk sekarang ya Alhamdulillah ini sudah mulai bangkit lagi dari apa kemarin sempat lesu pandemi ya sempat lesu ini sudah mulai lumayan ini ya mungkin sekitar sudah 20 sampai 25-an lah 20 sampai 25 terbagi ini berapa? terbagi dari beberapa kelas ya ada kelas masih pembelajaran awal yang sangat lama masih benar-benar pembelajaran 0 kemudian yang Nadia ada yang utama juga oke jadi bagi 3 kelas biasanya nih mas kalau anak-anak kecil ini yang mau belajar bulu tangis teknik-teknik apa itu yang belajar ini? oh ya bulu tangis itu punya berapa teknik itu mas? wah hutanus itu kan teknik teknik dasarnya itu untuk anak-anak lah yang pertama adalah anak-anak itu harus bisa cara megang raket dulu itu teknik dasar yang paling oh yang paling cek lagi sih ya? ceklah raket sih dari pegangan raket itu kalau dia pegangannya sudah betul nanti kedepannya akan lebih mudah tapi kalau dari awalnya cara megang kok sudah wah nyekelnya kok ngebuhi kasur kayak wah gak bisa nangin ya karena anak-anak itu paling gampang nyekelnya kalau ngebuhi kasur pasti pas tapi nih kalau ngebuhi kasur tadi itu gak sakit lah nah makanya itu memang melatih anak-anak apalagi yang masih kecil SD kelas 1,2 itu butuh tingkat kesabaran yang tinggi sekarang orang kagum wah wah lah you balik ya 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 waduh tekor ini nah karena kita melatih klub sama seperti saya waktu dulu di Jakarta ini beda kalau dulu saya gak bayar karena saya didiayai iya leraannya terdeng dan balik anak saya ini oh ini kan beda kita kan klub jadi piacaranya anaknya itu bisa semangat semangat tapi tanpa kita harus pakai yang gimana-gimana ya tetap disiplin tapi dengan cara kita lah wah kalau kita latihan yang dulu mesti ke jump wah pasti ke jump wah wah bikin kok dari penol kalau anaknya guru jabutin iya 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 pasti kayak gitu kejem 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 iya berlian itu memang harus dipuaskan betul dan nanti kelihatan anak-anak yang sudah memang dia punya potensi anak itu semangatnya lebih terus ada yang biasa-biasa itu kelihatan nah kebetulan saya punya murid dulu ini waktu SD itu muridnya cewek lah saya lihat itu dia kalau latihan itu gak pernah ngeluh gak pernah gimana-gimana apa yang dikasih lakukan apa yang dikasih tanpa sabat sampai dia latihan fisik dengan yang cowok itu lebih kuadil oh nah dan akhirnya ada hasilnya mas begitu dia kelas 6 dia ikut di audisi dia siswa jarum nah itu kan yang dicari-cari orang se-Indonesia ya ibu ya alhamdulillah bisa keterima akhirnya lelan 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 juara dunia ya wah lelan 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 itu agak ada bukanya tak kira urutnya mas Tommy semoga saja seperti itu nah semoga menjadi penerusnya seperti itu ya ini masih-masih disana dia masih menimba ilmu disana di hidup di jarum di hidup di jarum semoga saja nanti jalannya mudah bisa ini kalau anak-anak mau latihan gitu di sini luas nah prosesnya gimana nih daftarnya gampang sih kalau latihan disini gimana ya daftarnya dimana ada mungkin sosial media daftarnya langsung sama saya aja oh saya yang punya sendiri iya disini aja tinggal calling aja setiap hari Rabu latihannya setiap hari Selasa Rabu dan Kamis kalau hari Selasa sama Kamis setiap sore eh malem maaf jam 7 kalau hari Rabu ini sore jam 5 untuk yang membedakan tarif-tarifnya atau ini? cuma jumlah latihan saja kalau latihan seminggu satu seminggu satu kali dengan seminggu dua kali dengan seminggu tiga kali dengan seminggu tiga kali berbeda-beda kalau seminggu tiga kali tarifnya cuma 300 ribu per bulan untuk bergabung dengan PPCR sih sangat mudah ya yang penting anaknya mau aja semangat mau dan orang tuanya mendukung nah untuk biaya sih saya kira kalau dibandingkan dengan klub-klub lain sih tempat kita masih terjangkau ya mas untuk latihannya sendiri untuk latihan seminggu satu kali 200 ribu seminggu dua kali 250 kalau seminggu full tiga kali tarifnya cuma 300 ribu per bulan usianya mulai dari 5-6 anak-anak disini yang latihan itu rata-rata kebanyakan yang baru ini masih anak-anak usia paling 8-9 ada 8-9 ya paling mudah 9-10 juga banyak ya dari SD lah kelas 1 kelas 2 ada banyak sampai yang SMP dan SMA cuman yang SMA ini sudah mulai kendor biasa kalau sudah SMA kenal pacaran lah penak tunade lah cuman kadang-kadang mereka kalau mau ada turnamen kadang-kadang datang latihan saya punya pacar habis bulu tangis loh iya tapi sekarang gak butuh pernah ikut turnamen saya ikut nganterin lah dulu SMA NAM dulu SMA NAM siapa namanya? istri saya namanya Vivi saya masih inget Vivi? kok bisa lah itu murid saya loh itu muridnya mas tapi itu ya ampun itu dulu pasar saya tinggi itu malis tinggi lah itu murid saya dari SD kok umbilan mas gitu ya jadi umbilan lah ngerti kuliahnya di SMA cocok rumahnya Kalibanteng tau itu tanya aja kalau mas tapi enggak lah pasti tau itu murid saya dari SD dari kecil itu dulu yang semangat bapaknya bapaknya yang semangat anaknya jadinya ya berhasil dengan olahraga tapi karena bapaknya semangat dia semangat terus gitu mas coba mirsa nanti youtube istri saya liat oh iya gitu ya nanti skip aja gak usah di edit gak apa-apa biar aja nanti tambahin ceritanya di belakang aja oke terus juga nanti usahakan dari PB Sehat ini ginjang selanjutnya kalau dari mas Tommy kalau dari saya sendiri apa mas Tommy mengarahkan apa mas Tommy? kalau dari saya punya prinsip ya saya ngelatih itu tidak mau saya ngelatih dari kecil sampai tua tak latih terus gak mau contohnya kayak tadi saya lah jadi karena fasilitas kita kan sebagai klub biasa itu kan terbatas makanya anak-anak ini yang untuk prestasi biasanya kayak yang menurut saya di Jarum itu begitu dia sudah di kota kalau sudah mumpuni pasti akan saya tawarkan bagaimana kamu mau ke klub mana ke Jakarta atau ke Jarum atau ke mana mau tes apa bagaimana saya antarkan itu kan syukur-syukur kalau kayak ada agresi kayak Jarum gitu kan lah bisa ikut nanti bisa keterima lah itu luar biasa tapi tidak mungkin saya megangin mereka sampai gede gitu kecuali memang dia tujuannya di sini udah pas aku pokoknya yang Semarang gue lah pasti mereka ikut lah seperti itu ini saya pengen antar turnamen di Akpol oh iya iya mau dibahas lahir kalau yang sudah kalau yang sudah kalau yang sudah diantar mas kamu yang berapa mas? yang setelah selesai dari desi itu salah murid saya dulu itu USM biasanya biasanya gratis jadi saya punya murid itu terakhir apa namanya jadi pertama kali saya yang latih waktu pulang dari Jakarta saya pulang kesini latih itu sampai murid saya yang saya latih awal itu sampai sekarang yang sudah punya anak itu ada kok anaknya juga dilatih juga? nah mau diingunkan juga nanti rancangan dan itu sudah berapa tahun ya saya ngelatih itu ya sudah waduh jadi mas Tommy latih total berapa tahun mas? 10 tahun lebih ya? wah lebih dari 2004 dari BP Sehat itu? BP Sehat sendiri mulai dari bapak terus ke mas Tommy nah sekarang kebetulan saya dipasrahkan sepenuhnya kepada saya oke penutup dari mas Tommy apa yang mau promosikan dulu BP Sehat biar supaya mau latihan yang kedua kasih penutup lah temanya olahragawan siap monggo buat pemirsa yang punya anak yang biasanya sekarang ini jamannya anaknya adalah anak jejet wah itu kan sering main mainan jejet biar punya dia punya kegiatan olahraga silahkan yang mau bergabung dengan BP Sehat silahkan bergabung bersama kami berlatih bulu tangis bersama-sama setiap hari Selasa Rabu dan Kamis kalau Selasa dan Kamis mulai pukul 7 kalau hari Rabu pukul 5 ya latihnya di Gortri Lomba Juang Mugas ya untuk biayanya juga sangat terjangkau ya nanti bisa langsung menghubungi saya gimana hubunginya hubunginya di nomor saya aja langsung nomor nomornya 081-575-474-583 nah gitu nah nanti silahkan bergabung bersama kami ya nanti insya Allah kalau memang anak-anak itu punya bakat ataupun kemampuan yang memang menonjol pasti akan nanti berhasil menjadi teman pelutanis yang hebat lah pokoknya amin ya siap-siap dan mesen saya olahraga itu sangat penting mas ya walaupun sesibuk apapun kita sempatkanlah kita berolah rakyat tang seminggu pisah rakyat tang seminggu pisah nah itu itu yang saya selalu apa namanya utarakan buat murid-murid saya juga yang di sekolah kebetulan saya juga ngajar juga di sekolah juga ngajar olahraga di SMA Negeri 2 Semarang SMA Negeri 2 wah ya untuk menjaga kebukaran sajalah tetap berolahraga yang rutin siapa terserun mas ya atas waktunya sudah mau jadi menara sumber kita semoga pemirsa yang punya anak yang mau yang nonton juga yang masih muda yang mau ikut latihan dari juga sehat datang aja langsung ke TLJ dan sebutin nomernya latihannya hari apa bayarnya mulai berapa oke main sana incorporasi sana artinya saya tidak tahu jumpa lagi di episode selanjutnya hasta la vista mi amor siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati